Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kami dari PT Kestudian Sentral Efek Indonesia Mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan Usaha tercatat Tamu undangan Serta bapak, ibu investor dan calon investor Yang telah hadir secara virtual Pada Public Expose Live 2024 ini Dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya Kembali pasar modern Indonesia PT Kustudian Sentral Efek Indonesia Bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia Dan PT Clearing Penyaminan Efek Indonesia Serta dengan dukungan otoritas jasa keuangan Kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2024 Acara ini merupakan bentuk transparansi Dan keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat Kepada para investor maupun calon investor Dalam acara ini Bapak, ibu sekalian dapat secara langsung Mendengarkan informasi terkini Mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangannya Acara ini juga memberikan kesempatan Bagi para investor dan calon investor Untuk berinteraksi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat Sehingga dapat menggali informasi Mengenai kondisi dan prospek perusahaan dengan lebih dalam Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan Dapat menjadi dasar pertimbangan Bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat Selain itu, kami juga berharap Pegiatan Public Expose Live 2024 ini Dapat meningkatkan kepercayaan investor Baik kepercayaan terhadap perusahaan tercatat Maupun terhadap pasar modal Indonesia Sebagai bagian dari upaya perlindungan investor PT Kustodian Central Impact Indonesia Menyediakan platform acuan kepemilikan sekuritas Atau biasa disebut dengan akses KSI Yang dapat digunakan oleh investor Untuk memonitor portofolio masing-masing investasi investor Acuan kepemilikan sekuritas KSI Juga terhubung dengan platform online Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham online Atau ISI-KSI Sehingga memungkinkan investor mengikuti RPS perusahaan tercatat secara virtual Semoga platform yang dikembangkan Dan disediakan oleh PT Kustodian Central Effect Indonesia ini Bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia Selamat mengikuti Public Expose 2024 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat siang Bapak dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan kami ucapkan terima kasih Atas kehadiran Bapak dan Ibu Dalam acara Public Expose Live 2024 Dalam rangka 47 tahun Diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia Dan perkenalkan saya Prasetyo Wibowo Dari IDX Channel yang akan memandu acara ini Ya pada sesi Public Expose Live kali ini Akan diisi oleh PT Alam Sutera Realty TBK Atau dikenal dengan kode perdagangan ASRI Bapak dan Ibu PT Alam Sutera Realty TBK ini Bergerak di bidang properti dan real estate Sehingga perseruan masuk ke dalam sektor properti Dan untuk itu kita akan simak terlebih dahulu Video Company Profile berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 di Ayodhya dan juga di Sawangan. Untuk di bagian paling kanan bisa dilihat bahwa mengenai cara bayar customer untuk alam sutra sekitar 55% customer kami membayar dengan menggunakan KPR kemudian untuk suarna sutra sekitar 75% menggunakan KPR pada konsolidasi sekitar 63% menggunakan KPR. Baik, slide selanjutnya. Next slide, please. Oke, baik. Bapak-Ibu, slide ini merupakan kinerja keuangan perseroan. Untuk total pendapatan ASRI, kami membukukan sekitar 1,9 triliun revenue di semester 1 2024, di mana kontribusi terbesar berasal dari pendapatan rumah dan ruko sebesar 1,2 triliun. Hal ini dikarenakan beberapa pengakuan dari beberapa produk alam sutra yaitu sutra Winona, kemudian sutra Sawangan, juga klaster Eldora. Untuk segmen apartemen juga mengalami peningkatan sebesar 170% year on year dikarenakan adanya pengakuan dari proyek Ayodhya dan juga Paddington. Di mana mayoritas pengakuan apartemen merupakan dari produk Ayodhya apartment. Kemudian Bapak-Ibu, dari segmen pendapatan berulang, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 21% year on year yang ditopang oleh perbaikan kinerja dari berbagai properti investasi perusahaan yang akan dijelaskan di beberapa slide ke depan. Lamba kotor adalah sebesar 974 miliar, meningkat 18% year on year. Cross profit margin masih berada di level yang cukup baik, yaitu 52%. Sementara EBITDA last 12 months adalah sekitar 1,8 triliun dengan EBITDA margin sekitar 44%. Next slide. Baik Bapak-Ibu, slide ini adalah merupakan Dat Maturity Profile atau Balance Sheet Update. Oke, jadi pada bulan Juli tahun ini, kami telah berhasil melakukan pelunasan dipercepat obligasi dolar kami yang seharusnya jatuh tempo di tahun 2025 sebesar 251 juta dolar. Dana yang digunakan untuk pelunasan kami dapatkan dari pinjaman Bank BCA yang kami peroleh di bulan Juni 2020. Pinjaman ini sebesar 3,9 triliun dengan tenor 10 tahun dan bunga sebesar 8%. Setelah early redemption ini, kami berhasil melakukan interest cost saving sebesar 5% karena coupon rate bonds kami terakhir adalah sekitar 12%. Kemudian Bapak-Ibu bisa dilihat pada diagram batang sebelum dan setelah pelunasan bahwa kami berhasil mengeliminasi currency mismatch dan juga refinancing risk yang sebelumnya ada. Sebelum pelunasan, kami harusnya akan menghadapi maturity wall yang cukup besar di kuartal 4 di tahun 2025, tetapi kami berhasil mengatasinya dengan melakukan early redemption dan pada akhirnya memperbaiki dan maturity profil perusahaan dan juga menurunkan interest cost kami. Selain itu, kami juga telah mengeliminasi hedging cost sekitar 1 sampai 1,5%. Jadi secara total, financing cost kami berkurang sekitar 6 sampai 6,5%. Selain itu, setelah early redemption, perusahaan mendapatkan rating upgrade dari Moody's ratings menjadi B3 dengan outlook stabil dari sebelumnya adalah CAA1 dengan outlook negatif. Selain selanjutnya. Baik Bapak-Ibu, untuk dua slide ke depan, saya akan menjelaskan mengenai produk-produk yang sudah kami luncurkan per semester 1 2024. Yang pertama adalah kluster Agra yang berlokasi di Suara Sutra yang kami luncurkan pada kuartal 1 2024. Kluster Agra mempunyai luas sekitar 9 hektat, penjualannya kami lakukan dalam beberapa fase. Kami menawarkan tiga tipe rumah, mulai dari luas tanah 105 meter persegi hingga 208 meter persegi. Dengan luas bangunan mulai dari 98 meter persegi hingga 145 meter persegi. Sampai dengan bulan Juni 2024, kami berhasil membukuhkan marketing sales sebesar 200 miliar dari kluster Agra. Slide selanjutnya. Kemudian pada kuartal yang sama, di kuartal 1 2024, kami juga meluncurkan produk baru bernama kluster Kasia yang berada di kawasan Ayodhya by Alam Sutra di daerah Cikokol, Tanggera. Kasia merupakan pengembangan produk rumah yang terakhir dari Ayodhya by Alam Sutra. Kami menawarkan tiga tipe rumah di mana luas tanah mulai dari 84 meter persegi hingga 174 meter persegi dan luas bangunan mulai dari 85 meter persegi hingga 176 meter persegi. Harga yang kami tawarkan adalah mulai dari 1,9 hingga 3,3 miliar per unit. Slide selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu, selain produk-produk yang telah kami launching di semester 1 2024, kami juga terus menjual produk-produk yang telah kami launch di tahun sebelumnya yang juga menjadi produk utama kami di tahun ini. Salah satunya adalah The Gramercy. The Gramercy merupakan high-end produk pertama kami yang berlokasi di Alam Sutra. Proyek ini merupakan proyek rumah dengan luas tanah mulai dari 312 meter persegi hingga 600 meter persegi dan luas bangunan mulai dari 368 meter persegi hingga 568 meter persegi. Harga yang kami tawarkan dimulai dari 16 miliar hingga 28 miliar per unit. Bapak Ibu, kami memulai penjualan The Gramercy ini di bulan November tahun lalu. Dari launching sampai dengan bulan Juni 2024, respon yang kami terima cukup baik, di mana kami dapat membuka marketing sales sebesar 570 miliar. Saat ini proses pembangunan Gramercy sudah dimulai dan show unit sudah dapat dikunjungi. Slide selanjutnya. Oke, untuk proyek selanjutnya adalah Eskala Central Living District. Baik Bapak Ibu, Eskala ini merupakan sebuah kawasan komersial seluas 19 hektare yang berlokasi di Downtown Alam Sutra. Jadi, jika Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, itu merupakan Master Plan Alam Sutra. Di bagian tengah, ada area yang diberi warna keabu-abuan. Area ini yang kami namakan Eskala, Central Living District. Jadi, kalau bisa dilihat di sebelah kanannya ya, peta Eskala. Jadi, area ini seluas 19 hektare. Kemudian, kami menawarkan beberapa plot kawling komersial yang bervariasi luasannya mulai dari 1.500 meter persegi hingga 5 hektare. Salah satu feature menarik yang dimiliki oleh Eskala adalah Eskala Park yang merupakan urban forest seluas 4 hektare yang kami hadirkan untuk menjawab permintaan akan ruang terbuka hijau. Seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui, bahwa Alam Sutra telah mengusung Green Development sejak awal terbentuk di tahun 1993. Dari tahun tersebut sampai sekarang, kami secara konsisten mengimplementasikan konsep hijau di setiap kawasan dan produk yang kami luncurkan. Slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu. Dua slide terakhir kami adalah mengenai properti investasi kami. Yang pertama adalah Garuda Wisnu Kencana yang merupakan salah satu penyumbang recurring income Alam Sutra. Kinerja GWK pasca pandemi menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan juga signifikan. Pada tahun 2023, jumlah pengunjung tercatat sebesar 1,3 juta penyunjung, di mana angka ini melampaui jumlah pengunjung pre-pandemi. peningkatan ini ditopang oleh membaiknya sektor pariwisata di Bali dan juga beberapa event internasional seperti G20 dan WWF yang menjadi promosi yang baik untuk GWK. Jika dilihat tren jumlah pengunjung pada semester 1 di tiga tahun terakhir, trennya menunjukkan peningkatan yang cukup baik dan sustain. Dari segi pendapatan, pada semester 1 2024, GWK mencatatkan pendapatan sebesar 119 miliar atau meningkat sebesar 25 persen secara year-on-year. Komposisi penyumbang pendapatan GWK yang terbesar masih disumbang oleh penjualan tiket sebesar 52 persen. Pendapatan lainnya didapat dari rental, pendapatan restoran, dan juga others. Namun dari segi peningkatan secara year-on-year, pendapatan rental menunjukkan growth yang sangat signifikan sebesar 458 persen year-on-year yang disebabkan oleh beberapa acara besar baik lokal maupun internasional yang diserenggarakan di GWK. Salah satunya adalah World Water Forum pada bulan Mei 2024. Slide berikutnya. Slide ini merupakan slide terakhir dari kami mengenai kinerja mall kami, yaitu Mall Ad Alam Sutra. Mall Ad Alam Sutra terletak di downtown Alam Sutra dan secara resmi beroperasi sejak tahun 2012. Mall Ad Alam Sutra diisi dengan berbagai tenant lokal maupun internasional seperti Eon Store, Cinema, X1, Fun World, Gion, iBox, dan lain sebagainya. Mall ini mempunyai lima lantai di mana tiga lantai dipakai untuk area retail dan dua lantai untuk area parkir. Per Juni 2024, okupansi mall adalah sekitar 80 persen. Kemudian Bapak Ibu dari sisi pengunjung, dalam dua tahun terakhir jumlah pengunjung Mall Ad Alam Sutra mengalami perbaikan. Jika dilihat pada diagram yang tersaji untuk jumlah pengunjung per Juni 2024, pada waktu weekdays mengalami peningkatan sebesar 32 persen secara year on year atau dari sekitar 6.700 pengunjung menjadi 8.900 pengunjung. Sedangkan pada waktu weekend mengalami peningkatan secara sebesar 45 persen year on year atau dari sekitar 14.000 menjadi 21.000 pengunjung. Hal ini ditopang dengan masuknya tenant-tenant baru seperti Eon, Pion, dan lainnya. Ekspektasi kami akan selalu ada tenant baru yang masuk ke mall kita sehingga tenant mix kita selalu fresh. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan kepada Pak Prasetyo selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tasya Remisha, investor relation dari PT Alam Sutra Realty TBK yang sudah memberikan pemaparan kepada publik ataupun peserta. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab Bapak dan Ibu. Dan kami sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kami sampaikan kepada pihak manajemen. Pertanyaan pertama kita lihat dari Ibu Leticia Caroline ini menanyakan bagaimana pencapaian marketing sales? Kemudian apa rencana perusahaan untuk mencapai target tersebut? Dan pertanyaan ini kami tunjukkan langsung kepada Ibu Lilia Seti Prawarti, Direktur dari ASRI. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Prasetyo. Saya akan mencoba menjawab. Jadi hingga Juni 2024, marketing sales sudah mencapai 1,2 triliun rupiah. Pencapaian ini adalah 42% dari total target penjualan di tahun ini, yaitu 2,8 triliun rupiah. Untuk mencapai target ini kami telah mempersiapkan beberapa strategi yang diantaranya adalah launching produk baru dan juga kami akan mengadakan Alam Sutra 30th Anniversary Expo di bulan September. Karena memang kami telah menjalankan 30 tahun perjalanan Alam Sutra. Kemudian untuk rencana launching kami sudah menyiapkan beberapa produk baru baik di Alam Sutra maupun Suarna Sutra. Untuk di Alam Sutra mungkin Bapak Ibu sudah mendengar teaser dari kami bahwa kami akan memulai launching Alam Sutra 2 di tahun ini. Rencananya akan dilaksanakan di sekitar bulan September atau Oktober 2024. Selain itu kami juga sudah menyiapkan 1 hingga 2 kluster baru di Suarna Sutra berupa Landed Houses yang rencananya juga akan diluncurkan pada kuartal 4 tahun ini. Selain produk-produk baru kami juga terus mendorong penjualan produk yang telah kami luncurkan sebelumnya seperti The Gramercy, Eskala Central Living District, LV Condominium, Ayodia, Kluster Basanta, dan lain sebagainya. Demikian Pak Prasetyo. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari pertanyaan pertama tadi Ibu Leticia Caroline semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dan berikutnya pertanyaan dari Gregor Priyatna ini. Selamat siang. Menanyakan alam sutra reality ini sudah berencana membangun alam sutra 2 belum? Nah ini ke Ibu Lelia lagi nih. Mungkin bisa menjawab silahkan. Iya mungkin jawabannya adalah mirip dengan yang pertanyaan Ibu Leticia tadi bahwa memang kita merencanakan untuk launching alam sutra 2 ini. di September, Oktober ini. Gitu Pak. Baik, Ibu Lelia terima kasih atas jawaban yang diberikan. Dan ini ada pertanyaan namun tidak mencantumkan nama. Bagi Anda yang menanyakan peserta. Pertama ada dua pertanyaan. Berapa banyak hutang dalam dolar yang masih ada? Kemudian bagaimana cara perusahaan mengurangi risiko volatilitas kursus dolar Amerika Serikat? Pertanyaan kami tunjukkan kepada Bapak Tony Rudianto, Korporat Sekretari dari Alam Sutra Realty ITBK. Silahkan Bapak. Iya, baik. Bisa saya sampaikan bahwa sebetulnya sejak bulan Juli tahun ini kita punya hutang dalam bentuk obligasi pon itu sudah kita lunasin dengan pinjaman dari PCA. Sehingga kita sudah tidak memiliki lagi hutang dalam dolar dan otomatis juga tidak ada risiko-risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Demikian. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda yang bertanya terkait dengan beberapa pertanyaan hutang dolar Amerika yang dimiliki oleh Perseroan. Berikutnya, dari Bapak Malaiki Fernandes. Ini menanyakan mengapa perusahaan melunasi bond 2025 lebih awal? Nah, ini mungkin ke Pak Tony Rudianto kembali. Silahkan. Baik. Jadi kalau kita perhatikan saat itu memang global market penudukan gejolak dan di sisi lain kan perusahaan menghadapi jatuh tempo obligasi dolar yang semakin dekat di tahun 2025. Selain itu, kita juga menanggung bunga obligasi yang relatif tinggi di 12 persen dan juga karena faktor kurs rupiah terhadap dolar yang volatile dan jenderung melemah. Bahkan sempat kita lihat menembus di atas Rp16.000. Oleh karena itu, Perseroan mengambil keputusan untuk melakukan turunasan yang dipercepat terhadap obligasi dolar. Ada pun sumber pendanaan berasal dari pinjaman PCA sebesar Rp3,9 triliun untuk menunasi seluruh hutang dolar sebesar ekofalen 251 juta USD di bulan Juli 2024. Dengan nominasi hutang dolar tersebut, maka posisi keuangan atau cash flow perusahaan menjadi semakin kuat karena pinjaman rupiah tersebut dapat diamortize selama 10 tahun dengan bunga yang relatif rendah di 8 persen. Dengan demikian, setelah bertahap, tingkat perusahaan akan semakin turun dari waktu ke waktu. Demikian Pak. Memang sekarang GWK semakin hari semakin membaik. Pada tahun ini, kami berharap GWK akan lebih baik dari tahun kemarin. Dan tahun kemarin sebenarnya sudah lebih baik dari tahun 2019. Memang kinerja GWK itu sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung wisatawan yang berkunjung ke Bali. Di sisi lain kami juga terus menambah berbagai fasilitas dan berbagai performance yang kami rasa bisa membuat GWK menjadi satu destinasi wisata yang menarik bagi para wisatawan. Jadi, pada tengah tahun pertama ini saja, kita sudah mencapai pendapatan kurang lebih 120 miliar rupiah. Jadi, mungkin di akhir tahun kira-kira bisa dua kali lipat. Jadi, kami merasa kinerja ini mungkin akan terus meningkat. Karena memang saat ini pariwisata, kemudahan transportasi dan sebagainya itu sudah menjadi hal yang sangat awam bagi banyak orang. Sehingga, ya, ke depannya mudah-mudahan kinerja GWK bisa semakin baik. Demikian Pak Joseph, jawaban yang sudah diberikan begitu ya untuk Ibu Vivian Gloria terkait dengan kinerja GWK. Update terbarunya nih untuk Ibu Vivian Gloria dan juga mungkin peserta lainnya ya. Selanjutnya, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi nih Bapak dan Ibu. Ini tidak mencantumkan nama, ditanyakan berapa realisasi dari CAPEX dari perseroan di tahun 2024 ini. Mungkin Bu Tasya Remisa bisa menjawab, silahkan. Baik Pak, untuk realisasi CAPEX ya, CAPEX tanah, kami sudah menggunakan sekitar 179 miliar, 180 miliar. Yang kami gunakan untuk melakukan pembelian tanah di suara sutra dan juga di alam sutra fase 2, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa disampaikan bahwa saat ini kebijakan land acquisition kami hanya sebatas untuk membeli untuk langsung di-develop. Jadi, karena saat ini kami ingin tetap menjaga likuiditas kami. Demikian dapat disampaikan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih juga atas jawaban yang sudah diberikan Bu Tasya kepada peserta begitu yang menanyakan realisasi CAPEX di tahun 2024 ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Manajemen dari Astrid atas jawaban yang sudah diberikan kepada para peserta yang sudah bertanya. Dan demikianlah sesi tanya-jawab publik ekspos PT Alam Sutra Realty TBK. Dan oleh karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang mungkin belum terjawab. Lanjut mungkin ya Bapak dan Ibu bisa menghubungi investor relation ataupun unit terkait dari PT Alam Sutra Realty TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Ibu Manajemen untuk memberikan closing statement. Waktu dan tepat kami persilahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada PT Alam Sutra Realty TBK untuk ikut berpartisipasi dalam acara UBEX Live 2024. Terima kasih kepada Bapak Prasetyo sebagai host kami dan para hadirin dari kalangan investor, analis maupun dari umum. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa PT Alam Sutra Realty TBK selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Oleh karena itu kami selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas hidup pemangku kepentingan. Terus ikuti perkembangan selanjutnya dari Alam Sutra termasuk Alam Sutra II. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lidia dan semoga ini bisa menjadi jawaban berikutnya. Alam Sutra II masih akan tetap berlanjut begitu ya. Dan terima kasih atas closing statement yang sudah disampaikan. Hadirin yang kami hormati. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Alam Sutra Realty TBK. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perseruan. Terima kasih. Ya, sebagai informasi terakhir tayangan publik ekspos live ini dari PT Alam Sutra Realty TBK dapat disaksikan kembali di Youtube ya untuk Indonesia Stock Exchange atas nama penyelenggara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Alam Sutra Realty TBK dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara publik ekspos live yang akan datang. Aku Investor Saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih telah menonton!